Sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini Pekan ke-6 Liga 1 2019 yang mempertemukan Presidia Jakarta VS PSS Seleman, Rabu 3 Juli 2019 Di laga tersebut, Presidia Jakarta berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0 Dengan hasil itu, Presidia Jakarta naik di peringkat ke-13 dengan torehan 5 poin Sedangkan PSS Seleman berada di peringkat 11 dengan memperoleh 6 poin Pelatih Presidia Jakarta, Julio Benoelos, bersyukur tim asuhannya berhasil meraih kemenangan perdana di Liga 1 musim 2019 ini Kami tadi menyadari bahwa PSS Seleman tim yang sulit dikalahkan Dimana selama Liga, dia belum kalah Sementara kami sebagai tuan rumah dituntut untuk menang, ucap Julio usai laga Pertandingan sangat seru, tapi kami bersyukur bisa menang di laga kandang perdana Apalagi 3 hari yang lalu kita baru main di Piala Indonesia tambahnya Pelatih asal Spanyol itu menyebut, fisik pemain menjadi salah satu faktor Membuat macan kemayoran hanya mampu menang dengan skor tipis Di sisi lain, Julio Benoelos juga memuji performa keeper Persidia, Sahar Jinanjar Contoh Ismit Sufyan kemarin sempat alami gangguan otot sehingga hari ini tidak jadi starter Memang faktor kelelahan sangat krusial dan kami ingin coba di pertandingan berikutnya tidak terulang Selamat kepada Sahar, hari ini main sangat baik sehingga dirinya belakang merasa aman dan nyaman bungkasnya Selain itu, gelandang asing Persidia Jakarta, Bruno Matos mengatakan bahwa dirinya senang bisa tampil kembali di hadapan Dejek Mania Bruno Matos menjalani debutnya pas Kapuli dari Kedera melawan PSS Seleman Dan memberikan satu asis penting ke Marco Simic sehingga Persidia Jakarta meraih kemenangan Bruno Matos mengaku puas bisa bermain di depan Jak Mania lagi pada laga kandang dan meraih kemenangan Selalu senang bisa kembali bermain di depan pendukung sendiri Apalagi Dejek Mania memenuhi stadion kata Bruno Matos usai pertandingan Atmosfernya luar biasa, saya sangat menikmati pertandingan Apalagi kami menang pada laga home pertama yang dihadiri Dejek Mania Ujarnya menambahkan, pemain asal Brazil itu merasa bahwa dia sudah bisa menjalankan Indruksi yang diinginkan oleh pelatih Julio Banoelos Pertandingan memang sulit, tapi tim sudah bermain seperti yang diinginkan oleh pelatih Dan pemain sudah berusaha di lapangan tuturnya Kami sudah menjalankan indruksi pelatih dan kami bersyukur menang di laga perdana home Terima kasih telah menonton